assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami yaitu di channel Kaila Rizal channel kebanggaan channel inspirasi dan channel informasi Oke sop pertemuan kali ini ingin akan kami ingin memberikan tutorial tentang memintahkan channel di resiper parabola itu nantinya anda bisa men-setel susunan-susunan channel yang anda inginkan di resiper parabola anda untuk itu kami disini ingin memberikan caranya bagaimana menyusun dan menurutkan channel-channel itu sesuai keinginan anda oke kita mulai aja ya sob untuk langkah pertama kalian pilih tekan aja tombol menu di remote control resiper kalian setelah kalian tekan tombol menu dia akan dihadapkan ke layar berikut seperti yang terlihat nah setelah kalian menjumpai layar seperti ini pilihan seperti ini tuh di sini kan ada silanya ada pilihan nih daftar program instalasi peralatan aplikasi sistem expansion pusat media dan jaringan nah disini kalian pilih aja daftar program ya daftar program di sudut kiri atas itu ada namanya daftar program terus kalian tekan saja oke di remote control ya oke dan akan dan kalian akan dihadapkan ke pilihan seperti YouTube ini seperti berikut itu daftar siaran TV daftar siaran radio hapus list satelit daftar favorit dan chill list nah disitu kalian pilih aja daftar siaran TV nah setelah kalian jumpai si daftar siaran TV terus kalian terus kalian set aja keinginan untuk memindah-mindahkan channel kebanggaan kalian atau channel kesukaan kalian utamanya seperti ini ya utamanya channel O channel MPEG2 ini mau kalian pindahkan ke net SD ini namanya sekarang O channel MPEG akan berada di atas net SD berada di bawah dan jika kalian ingin memindahkan O channel MPEG ini ke bawah ke posisi net SD ini kalian tekan aja menu seperti tampak di layar itu ada menu pindah itu itu ada beberapa pilihan urutkan pindah ubah dan hapus ya disitu kalian pilih aja menu pindah atau tombol pindah disitu kalau dia diberi logo hijau pada pindahnya ini disesuaikan di remote cari tombol-tombol hijau yang berwarna hijau di remote kalian tekan aja ya tekan setelah kalian tekan tekan tombol hijau di remote dan tekan oke ya oke ya Hai dia akan terlihat berapa berlogo checklist di sesunan sana kali itu nomor checklist tuh tuh terlihat di backgroundnya biru itu ada tanda checklistnya ya terus kalian arahkan aja ke ini ke net SD ini karena kita akan memindahkan ke net SD ini O channel tersebut jadi setelah kalian pindahkan posisinya ke net SD terus kalian tekan apa logo sisip itu yang di kiri paling bawah itu ada sisip sesuaikan di remote control kalian itu warna kuning ya tombolnya oke setelah kalian tekan tanda sisip warna tombol kuning oke nah disitu terlihat kan oh channelnya udah pindah ke bawah ke posisi net SD tadi net SD nya udah pindah ke atas di daceng dia ya oke kalau belum kalau masih kurang jelas kita ulangi lagi yang nomor ini ya inilah nomor ini aja umpamanya metrotv ini kan nomor empat sekarang metrotv nomor empat kita tekan aja Oh apa ya kita balikkan lagi ya kita balikkan lagi oke untuk menyimpannya tekan aja exit dan tekan ya kayak gitu nah sekarang kita mulai lagi untuk memperjelas kalian umpamanya kalian memindahkan metrotv ini ke tpn1 ini ya kalian pindahkan teman ya oke atau ke net HD ini aja kita pindahkan ya oke kita mulai seperti tadi yang saya bilang kita ulangi lagi nih kita mulai lagi tekan tombol pindah di remote itu sesuai dengan warna logonya yaitu logo berwarna hijau ini oke setelah kita taruh kursornya di metrotv tadi yang akan kita pindahkan terus kita tekan pindah di remote control yang berwarna hijau sesuai dengan yang di layar ya tekan hijau oke setelah kita tekan tombol hijau itu tekan oke di remote control sampai muncul tanda checklist seperti terlihat di layar tv sekarang ya oke seperti ini ya oke terus kita arahkan ke tempat yang mau kita pindahkan tadi kita memindahkan ke posisi net HD ini ya oke setelah sampai di posisi net HD kita tekan aja logo kuning yang berarti sisipkan gitu itu ada di sudut paling kiri bawah ada sisip yang berlogo kuning kita tekan aja di remote control ada logo kuningnya oke sesuai yang di layar sisipnya warna kuning tentu di remote control juga kita menekan tombol kuning oke yuk nah disitu terlihat kan sekarang sekarang setelah oke net HD ya kita tekan kuning tadi udah jadi metronya udah berpindah ke nomor 9 yang tadi nomor 4 dekat sini tadi sekarang dia udah berpindah ke nomor 9 oke kita pindahkan lagi sekarang Metro di Metro di nomor 9 kita pindahkan lagi ke nomor 4 ya ya tekan tombol ijo di remote control sesuai dengan yang di layar tv terus kita tekan oke sampai muncul tanda checklist terus terus arahkan ke nomor 4 sesuai dengan keinginan kita tadi terus tekan tombol kuning yang berarti sisip di layar ada tombol ada ada logo kuning di remote control pun ada logo kuning kita tekan itu oke nah terus Metro TV nya udah berpindah lagi ke nomor 4 oke seperti itu seterusnya ya mudah-mudahan pemirsa bisa mengerti dan paham untuk itu sebelum kami akhiri tutorial ini kami minta subscribe like komen dan share channel kami ini biar bisa berkembang dan kalian pun bisa mendapatkan tutorial tutorial yang bermanfaat untuk kedepannya karena untuk kedepannya kami akan tetap menyajikan tutorial tutorial tentang parabola itu untuk kali ini saya cukupkan sampai disini aja ya oh ya untuk menyimpannya tekan aja exit ya atau tekan aja menu terus ambil ya ini ya ya nah semuanya akan tersusun lagi sesuai dengan keinginan yang kita buat tadi oke lebih dan kurang kami mohon maaf sampai jumpa lagi di lain waktu jangan lupa subscribe like komen dan share biar channel kami ini bisa berkembang dan kalian pun akan mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax